Halo teman-teman, kali ini saya ingin berbagi lagi mengenai cara menumbuhkan kepercayaan diri bagi piaraan kita, bagi anjing kita. Ini piaraan anjingnya gitu. Cara mungkin anjing kita ini berani di rumah, tapi kurang berani di luar, atau agak takut dengan anjingnya lebih gede. Jadi misalnya kita ukuran sedang kecil, sedang harus berhadapan dengan anjing-anjing yang gede, ukuran ekstra large gitu. Bagaimana cara kita menumbuhkan kepercayaan diri bagi anjing kita? Saya belajar, teman-teman, bahwa kita harus sayang banget sama anjing kita. Kita elusi dia, usap dia, cium dia, kiss dia, memberikan kata-kata positif. Jadi cara-caranya biar kita percaya diri, kita bisa dekat sahabat biaran kita. Kemudian kita harus ada praktek juga bertemu dengan hewan-hewan lain, mempertemukan dengan hewan lain. Belum tuh semua hewan sama, tapi misalnya ada tempatnya. Kalau memang kita berhati-hati, misalnya di luar jalanan nggak cocok udah, nggak selalu gitu aja. Tapi ada tempat misalnya anjing-anjingnya itu terukur, terstruktur hubungannya. Misalnya kita bawainya ke Kobo Park. Kobo Park itu tempat bertemunya anjing-anjing di Kemang. Jadi ada penggagasnya, ada tempatnya kayak gitu. Orang kita yang disitu ada cafe, ada salon anjing gitu ya. Di Kobo Park ini. Itu orang kesana biasanya udah ngerti. Bahwa anjingnya dididik. Jadi bukan orang-orang yang liar, bukan orang-orang yang dididik dengan kejam terhadap hewan penyaranya gitu. Nah temen-temen, disitu nanti kita mungkin takut karena ukuran anjingnya itu ada yang besar-besar. Atau nggak agresif. Atau nggak kecil tapi terlalu cuap-cuap, terlalu gunggung, menakutkan. Scary ya. Dan anjing kita mungkin silent, nggak enakan gitu ya. Sama sama manusia. Jadi misalnya ada pemudi-pemudi gitu kan. Bagaimana cara untuk kepercayaan diri pada hewan pihak peliharaan kita agar bertambah. Dan tentunya kita harus mencontohkan, kitanya juga confident. Self-confident percaya diri yang benar. Yaitu perjalanan waktu kita, kita belajar dari sekolah. Kita belajar dari pengalaman hidupnya sehari-hari. Kita belajar dari segala yang kita harus tahu, learning, bagi belajar dengan melakukan. Nah, jadi apa ya, misalnya kita bawa kit anjing itu ke tempat Taman Kabupaten Barat ini. Kita deketin dia, kita di samping dia. Kalau sampai ada yang agak ngejir dia atau gimana, kita ngeliatin. Kita tanya pemiliknya, kita tanya namanya siapa, gitu-gitu ke anjing lain gitu. Kita coba komunikasi. Bisa berhasil, kita coba komunikasi. Kalau kita nggak mencoba, nggak ada yang tahu. Kita nggak bisa belajar. Kemudian, ya, kalau misalnya dia kurang cocok, kita anggap jauhkan, bilang jangan, atau nggak, kita liat ini ya. Kalau nggak membahayakan, yaudah, biar dia berinteraksi. Tapi kalau misalnya agak membahayakan, itu pertanyaan dulu siapa yang bawa. Atau kita harus ngarahin kalau nggak ada itu. Kemudian, oke, atau kita tunggukan, oke, kita main lagi tengah. Dan kita harus berani, misalnya, gitu. Kita harus buang air besar, kita harus uang. Kita harus, kita jadinya, kita betul-betul harus berani, teman-teman. Kalau tuannya atau yang bawa anjingnya itu juga penakut atau nggak kurang berani, ya anjingnya juga jadi berpikir, ah, itu ya, tuannya. Dia juga berpikir, gitu, teman-teman. Kemudian, kita berinteraksi sama pemiliknya, kalau bimbing anjing lain, kita ngobrol, siapa namanya, tinggal di mana, mungkin kalau misalnya merasa cocok. Kemudian, anjing apa, anjing-anjingnya siapa, umur berapa. Jadi banyak percakapan yang bisa dibuka. Dan kita perhatikan, dia ada yang sering terbuka ke anjingnya kita. Mungkin nggak bisa sekali, dua kali, terus tiga kali. Jadi, lama-lama, anjingnya akan, jadi anjing itu akan mencotong tuannya. Seperti ibu anak ya, atau dalam suatu keluarga, kalau kita mendidik anak dengan baik, dia akan menjadi orang yang baik. Kalau memang anjing dengan kasar, dengan jahat, dengan galaknya, di mana anjing bisa galak? Kita lihat, apalagi kalau tuannya baik, wah, udah. Aman tuh, teman-teman. Kalau itu baik, jadi, ya, berarti anjingnya itu berhasil baik, sebetulnya baik. Atau, jadi mungkin, tampilan melalui garang, ganas, tapi, kalau misalnya, ya, kalau ini masternya itu oke, nggak ada masalah yang kita bisa melihat, kan, karakternya. Bisa berinteraksi, mau nggak, apa dia hanya rakas, atau, cuman, menjadi nanti, jadi baik, umumannya. Jadi, nggak ada yang tahu. Jadi, caranya itu, ya, kita harus, terus, biar anjing kita percaya diri. Dari kitanya percaya diri, kemudian, anjingnya itu kita latih. Kita latih itu dengan, ajak tadi yang saya cerita, elus-elus komunikasi, kasih kata-kata positif, dan biar dia berinteraksi. Kalau misalnya kita dapingin, kita temenin dia, kalau ada anjing lain yang nakal, kita juga, harus bisa cegah. Kita harus bisa marahin juga. Jangan begitu, gitu, contohnya. Dan, kalau misalnya ada yang itu, kita harus jauhkan. Kita harus, jangan. Atau, ya, kita juga harus tepok. Kita juga harus tegas, kan. Kalau dia, ini, kalau misalnya anjing kita di luar kemampuan, dibully di kerjainan anjing lain, kita harus bisa, lawan juga. Marahin, kasih peringatan. Nggak boleh, berbicara. Nah, orang lain itu, juga harus ngerti. Karena, kalau sampai ada apa-apa, kita harus, ya, kita punya hak untuk mengganti kerugian. Dan, anjing-anjing yang kita bawa, juga jangan lakukan kesalahan. Misalnya, ngegigit, atau, jadi kita udah liatin nih, kalau anjing kita yang tadi, pernah saya cerita, dia gereng, dia mau marah juga, kita juga, udah jangan, udah nggak apa-apa, sabar ya. Udah, atau jangan main sama dia. Kayak gitu-gitu. Jadi, ini hal-hal psikologi, teman-teman. Yang kita, sendiri juga bisa alami, sebagai manusia. Tapi, kalau hewan itu, kita sebenarnya nggak bisa baca sifatnya. Tapi, kalau kelihatan, dia telah demikian. beda sama manusia ya. Manusia pun juga bisa ada yang nggak ke tebak, tapi ada yang bisa tebak, dan punya hati nurani, akal sehat, bisa berbicara. kalau hewan, kita lihat karakternya, kita lihat, polanya, semua ada pola. Kalau dia baik, baik-baik, berbaik. Kalau misalnya, untuk menggigit, maka kita nanya, gigit nggak? Kalau dia, ke kita, nggak baik, ke anjing kita juga, bisa nggak baik. Jadi, kita tes, kita perhatikan, gitu-gitu. Dan, biar berinteraksi, dan nanti, ya, anjing kita akan percaya diri, dan, ya, dakal dalam tanda putih juga, tapi terukur, terstruktur, bahwa, bidang pelihara kita juga baik loh, gitu jadinya. Dan bisa nyambung sama hewan lain, bukan menjadi seorang yang pemalu lagi, gitu. Dan, kitanya juga bisa membina relasi, berhubungan dengan orang lain. Itu, cara-cara, menemukan kepercayaan diri, bagi hewan pelihara kita, yang saya mau bagikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye, teman-teman. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.